halo halo guys ini penampakan amplifier b-am double amplifier atau amplifier 2.1 kata orang saya nggak peduli dengan istilah-istilah Hai 2.1 Hai atau di amplifier yang pasti ini saya buat ke dengan minimalis biaya budget untuk bahan saya berusaha untuk kinerjanya bisa lebih baik dari crescendo yang terkenal dengan MOSFET ya ini saya buat dengan transistor junction biasa Hai saya desain bagian input tidak menggunakan transistor diferensial saya menggunakan Hai op-em Hai 4558 di bagian input amplifier langsung ke buffer dan final hai 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 baik amplifier untuk full ring maupun untuk Hai wupper Hai eh saya dapatkan Hai offset nul yang sangat kecil 0,001 milipol 0,001 volt berarti ya kalau di digital itu bergerak antara eh 1 1 milipol atau 12 milipol hingga 15 milipol itu kalau dalam satuan milipol ini untuk ke amplifier ini untuk ke amplifier full ring saya desain dengan eh independensi daripada preamp untuk ke op-em 4558 nya dengan regulator yang independen masing-masing sementara catuannya hai 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 dipakai bersama jatuan untuk full ring saya menggunakan inverter Hai kebetulan saya punya belum pernah dipakai sudah lima tahun lebih eh inverter ct-42 hai 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 kemudian untuk ke amplifier full ring ini saya awali dengan Hai banpas ya yang dasarnya itu dari HPF yang saya desain menjadi banpas ini artinya hai 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 hanya meneruskan Hai atau dengan bahasa lain itu kerja dari amplifier full ring ini flat antara Hai 100hz hingga 6 kilohertz atau 5 kilohertz Hai karena memang saya desain saya tidak butuh nada tinggi atau penguatan di bagian nada tinggi di atas 6 kilohertz Hai saya butuh sistem ini quality ya Hai kualiti Hai kualiti terbaik itu adalah di amplifier Hai atau kalau untuk di mobil sekarang itu di masa sekarang saya sudah sering melakukan sistem four-way aktif Hai bahkan five-way aktif Hai jadi mulai dari Twitter hingga mid-range di pilar kaca depan itu itu masing-masing tanpa crosshopper pasif Hai ya langsung dari amplifier Hai Oke guys ini Hai untuk amplifier wupper Hai saya menggunakan transitor final yang ganda ganda Hai bisa dibebani hingga Hai dua ohm hai 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 kalau amplifier purleng bisa dibebani hingga empat ohm Hai untuk amplifier Hai wupper Hai saya awali dengan menggunakan filter yang biasa saya gunakan yaitu low bass boosted ya bisa dilihat itu Hai yaitu yang kecil Hai ini adalah kumpulan regulator-logurator Hai yang ada lima unit Hai m4 unit ke-4 unit ke-4 unit 2 unit untuk masing-masing nantinya disini saya instalasi instalasi DSP stereo kemudian regulator yang satu yang ini untuk eh delay on loudspeaker dan DC protektor masing-masing kemudian yang regulator yang satu ini untuk kipas ya jadi saya menggunakan trafo yang murahan sunken 10 ampere CT 30 tapi karena listrik di daerah saya ini 230 hingga 240 jadi alhasil outputnya itu di elko terukur CT 45 sementara kalau inverter ini stabil walaupun inputnya naik turun dia tetap CT 42 ini sudah tiga hari saya jajal dan saya optimalkan kerjanya sebaik mungkin dengan sedikit-sedikit perubahan di sana sini speaker yang saya desain adalah itu eh oval yang saya kombinasi dengan Twitter mereka DS stok lama di dalamnya saya pisah dengan pasif crossover pasif yang saya buat sendiri kemudian woofer saya ganti kotak dengan box basported biasanya saya menggunakan box isobaric jadi eh ini saya rencanakan bodinya tutup samping dengan casing lah istilahnya dengan tutup atas itu adalah acrylic ini saya angsur-angsur karena bahannya belum ada cuman ada sedikit saya bikin untuk panel alasnya ini saya menggunakan MDF yang dilapis-lapis eh 15 mili saya tambah dengan 9 mili MDF kemudian di bawah sekali adalah plat aluminium ketebalan 6 eh 9 ya 6 6 milimeter 0,6 mili eh hasilnya sangat memuaskan sesuai dengan yang saya harapkan untuk saya ini saya belum bisa merekam uji dengar ya karena peralatan di meja saya ini masih berserapan eh dan kalau di dalam ruangan ini karena sempit jadi terpaksa di satu titik sini semuanya jadi kita tidak bisa mendengarkan dengan uji dengar yang benar-benar stereo mungkin besok atau lusa saya demonstrasi di halaman dengan jarak speaker stereo yang cukup relatif berjauhan eh ini eh kendala yang saya temukan eh karena sedotan inverter dan kemudian trafo yang harus mengisi kapasitor yang cukup besar eh listrik di tempat saya 900 900 watt itu selalu jatuh eh start yang kedua baru bisa nyala oleh karena itu saya coba ini saya coba membuat soft star ini barusan dengan menggunakan relay relay kecil jadi dari AC AC itu saya saya batasi dulu dengan 27 ohm ini udah saya coba beberapa kali tadi nggak putus cuma ini yang ada ya cuma ini yang ada cuman ukuran 200 eh 27 ohm wattnya berapa ini wattnya 10 watt apa 20 watt ini ya eh 27 ohm jadi awalnya listrik tidak terlalu tersedot ya melalui resistor dulu sekitar setengah detik sementara inverternya ini bekerja ada di sini output eh ini ini tidak saya pergunakan ini ada modul 12 volt tadinya tidak saya pergunakan eh tapi dengan adanya ini saya pikir yaudah saya ambil up jatuh untuk relay ini dari memanfaatkan kondisi kerjanya jadi diawal dihidupkan karena dia perlahan eh 12 voltnya kemudian mengisi dan menyalakan relay disini saya beri transistor kecil 2SC 1815 ya dengan kombinasi 1000 mikro di basisnya langsung ke arde ke masa ke ground ada resistor 10 kg jadi ada tenggang waktu sebentar eh sekitar setengah detik atau tiga perempat detik kemudian relaynya ini menyala menyalanya itu itu menjumper daripada resistor jadi dalam keadaan relaynya sudah on listriknya tersambung seperti seperti semestinya begitu jadi Alhamdulillah NCB nya nggak jatuh-jatuh lagi itu NCB listrik di luar sana sekarang kita coba guys nyalakan ya nah jadi DC protektor untuk woper itu lebih duluan menyala ini agak belakangan karena perbedaan jenis relaynya bisa sih saya samakan tapi eh saya tidak butuh harus sama ya yang penting ada delay dan yang terpenting itu proteksinya dia harus eh secepat kilat ya sepersepuluh detik ketika terjadi DC di output amplifier maka mereka harus eh bekerja ya merespon dan menyelamatkan ufer atau apapun kejadian misalnya dari inputnya yang eh rusak ya sehingga membuat eh jilasan-jilasan di output relaynya harus segera eh off kita ulangi lagi guys ini kalau bunyi yang pertama itu mungkin yang didengar adalah bunyi relay yang ini ya nanti ya kita matikan dulu nah kita nyalakan guys ya disini mungkin bisa didekatkan didengar ini nah jadi ini sekitar eh sepertiga detik lah ya karena kapasitor sepuluh kilonya mungkin masih berisi jadi kalau semuanya serba kosong ya sekitar setengah detik gitu baru relay ini bekerja menyam menjamperkan ini kalau dia nggak tahan ini ya agak panas sedikit ya karena sekilas itu kalau terlalu lama dia pasti putus ini di sini saya gunakan eh lampu protect untuk uber saya posisikan di sini kalau gelap hari malam ini bisa kelihatan nanti eh protect yang sebelah kanan di sini saya taruh di kanan ini untuk full range nah sementara di sini ada lampu LED untuk ya sekedar untuk hiasan ya jadi warna-warni di sini nah bisa dilihat itu warna-warni kalau malam dia jelas ini akriliknya akan warna-warni oke guys terima kasih oke ya 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 terima kasih